Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman, Syed Abdul Malik Al-Hauti, mengklaim proyek Zionis dicalankan oleh Amerika Serikat dan Israel. Disebut merupakan skema agresif sangat berbahaya, lantaran mengancam kebebasan, kemerdekaan, tanah, hingga hak-hak rakyat. Mengutip Amayadin pada 15 November, hal itu diutarakannya dalam pidato pada Kamis 14 November 2024 kemarin. Lebih tepatnya Al-Hauti sebut proyek Zionis merupakan ancaman bagi bangsa Yaman yang berupaya merusak identitas, agama, kemerdekaan, kebebasan, wilayah, bahkan kekayaannya. Al-Hauti menekankan bahwa jika menerima tuntutan dari aktor proyek Zionis disebutnya sebagai kebodohan dan kerugian besar. Seraya menambahkan bahwa tujuan Amerika adalah menundukkan negara Yaman secara resmi dan terbuka demi keuntungan Israel yang merupakan mitra eksklusif Amerika. Di akhir pidato, Syed Al-Hauti menjelaskan bahwa kinosida terhadap rakyat Gaza dilakukan dengan bom penghancur bangker Amerika disertai dengan kelaparan dan pengungsian paksa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.